Assalamualaikum Mudah-mudahan Sehat semua ya Yang belum punya mobil Bisa punya mobil Apalagi punya keluarga Yang punya anak juga Yang masih kecil-kecil Yang kalau pergi naik motor Kasian, pergi naik angkutan umum Tidak tega Punya orang tua yang Harus dijaga juga Semangat ya Buat para pejuang Tulang punggung keluarga Sama gue juga Ini mobilionya Tahun 2016 Eh sorry, 2015 Jangan salah, 2015 Cakep ya, warna hitam Ya kan, pake kaca filmnya Hitam, black beauty Ya kan, kelimis gini Cuman minusnya Bukan minus ya, kurangnya cuman bannya Pelaknya aja, karena Pembelinya ini beli cash, jadi dia bilang As, nanti deh Pelak sama ban Pelan-pelan ya Ini duitnya udah Lumayan nih Oh ya udah Ini ya 95 juta Tambah aksesoris Aksesorisnya nanti kita omongin lagi lah ya Kalau aksesoris Mohon maaf, saya gak bisa open Terus di apa namanya Honda mobilionya juga dari yang cuma stiker Ini saya ganti pake Timbul gitu loh Ivy Technya juga ada Kurang RS doang Orangnya minta RS Saya bilang nanti deh RSnya deh Terus talang airnya juga udah ada Saya pasang Kaca film Black beauty Hitam Apalagi Nanti deh ada lagi di dalam Kamera parkirnya ada Ya kan Ini standaran aja tuh udah ganteng Mobilio Kalau dipake buat kebutuhan Sehari-hari aja tuh udah cukup lah Ya kan Tuh Ini Harganya Cash 95 juta rupiah ACnya emang single blower Kita akuin ACnya single blower Dingin gak mas Sampai belakang Sampai ke baris ketiga ini Dingin Emang maksud dingin apa Gitu Dingin gak Dingin Nyampe ke belakang Gitu Saya sendiri juga pernah pake Mobil Avanza Yang double blower Itu kalo saya muat Ber6 Atau ber7 AC AC tengah itu Jarang saya pake Apalagi kalo kaca filmnya Udah digelapin Kayak gini Otomatis Tolak mataharinya itu Kan Berfungsi Jadi Di dalam itu Gak begitu panas Pokoknya lebih dingin lah Gitu deh Saya Ngejelasin Ribet juga ya Nah gitu Ini Yang kurang tuh Tinggal ini aja Apa namanya Ban aja Ini kan mobilio tipe S Kalo bedanya Sama Toyota Sama Limo Sama Avanza Kalo mereka yang buat taksi Itu mereka punya model sendiri Kayak Avanza nya punya Transmover Sedan nya Limo Bukan Vios Jadi mereka Spec down Oke Kalo Limo tuh Kayak gak ada Power window nya Kalo Avanza Transmover Minus nya tuh Cuma Spion nya aja Power window sih Iya Tapi gak tau Dalemnya gimana Nantilah Kapan waktu Kita bahas Tapi gak sekarang Karena mobilnya juga gak dijual Jadi percuma Nah Ini ya Di mobil ya Tuh Interior nya masih kayak gini Yang kurang carpet Nanti karpet nya diambilin Tuh kan Nah Ini lagi Kuncinya ada disini Ini kuncinya Ini tuh mirip kayak kunci yang ini Ini mobilio asli juga kayak gini Tadi saya baru amatin Kalo mobil Kalo Ini tuh Bener-bener mobilio asli Jadi kayak Gak di spec down banyak-banyak Standarnya tuh kayak udah Ini electric mirror Central Power window Central lock udah pasti Tuh Aduh Ini pake 7 in Android Plus kamera mundur tadi ya Udah gak banyak Gak banyak tambahan Mobilnya Simple-simple aja AC Dingin Abis diservis Ya kan Abis diservis Tuh Mesinnya Kita salonin juga Ya kan Yang saya bilang sih Ini mobil bukan bekas kena Gitu Karena yang bekas kena tuh Gak bakal kita jual disini Ya kan Nah Cakep kan Iya cakep Udah lah Kalo mau Mobilio aja udah cukup lah ya 2015 aja udah ganteng kok 2015 2016 Bedanya 10 juta Hari Barangnya juga belum ada Sampai hari ini Gitu Ya gimana mau ada nih Barangnya masih dipake Ini 2016 Ya kan Itu 2016 Barangnya masih dipake Ini 2015 Udah Selesai dipake sama Bluebird Tinggal dijual Gitu KM nya berapa ini KM nya 380 ribu Kok tinggi Iya tinggi Karena mobilio Emang Mobil enak Jadi Pengemudi sendiri Lebih enak Lebih milih Pake mobilio Bensinnya lebih irit Ya kan Muatnya lebih banyak Ya Handling nya juga lebih nyaman Honda Beda Gitu Kayak misal contoh Ini ada mobilio Itu ada limo Pasti pengemudi Ambil mobilio nya Gitu Makanya kilometernya Gak ada yang pendek Mobilio Rata-rata Di atas 300 ribu Semua Gak ada yang dibawa 300 Gitu Oke Saya ada di Publubat Kalibata Kalau mau kesini Silahkan aja Ya Ini abis gerimis tadi Makanya gak usah Elapin Takut gerimis lagi Tapi Yaudah lah Mudah-mudahan Yang Lagi berjuang Pengen punya mobil Saya doakan Segera di Kabulkan Sama Allah Amin Cukup sekian Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih